Hari ini, pada tanggal 2-3 November 2022, Kampus Merdeka Fair hadir di Politeknik Negeri Jakarta. Ada pun rangkaian pada hari pertama, yaitu terdapat ekspo dari mitra industri, kolaboratif insight, dan sharing session. Ada pun rangkaian di hari kedua adalah kegiatan student training yang diselenggarakan oleh para alumni dari program flagship Kampus Merdeka. Dalam kesempatan ini, saya sangat mengapresiasi inisiatif yang dilakukan oleh KMD Bootlistek dengan KM Fair di beberapa kampus di Indonesia. Karena ini sebagai media, pada intinya adalah media untuk sosialisasi dan memberikan persepsi kepada masyarakat atau kepada mahasiswa, khususnya apa itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena memang bukan hanya dari sisi mahasiswa, namun juga dari pihak perguruan tinggi, masih banyak yang mencari cara bagaimana mengimplementasikan MBKM di masing-masing perguruan tingginya. Karena setiap perguruan tinggi itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Bagi kita mitra, dengan adanya Kampus Merdeka Fair ini sangat bermanfaat sekali karena dapat mempertemukan pihak mitra dengan perguruan tinggi, beberapa perguruan tinggi, dan juga tentunya mempertemukan kita dengan mahasiswa. Diharapkan adalah perguruan tinggi ini, kalau bisa bentuk konsumsi, untuk bisa bekerjasama dengan mitra industri. Salah satunya tadi adalah, kalau yang kampus-kampus swasta, itu di LLDT mestinya ada tim yang mendorong konsorsium itu untuk kerjasama dengan mitra-mitra industri. Dengan adanya Kampus Merdeka Fair ini, aku jadi tahu sih mitra-mitra apa aja yang ada di Kampus Merdeka. Dan tadi juga ada acara sharing session tentang tips and trik buat masuk ke Kampus Merdeka. Jadi itu bisa aku jadiin bekal buat nanti pas aku mau daftar Kampus Merdeka. Dan gak lupa juga, disini semua tenan-tenan boot-bootnya tuh di acara ini menyediain hadiah dan games-games yang sebenarnya seru-seru banget. Jadi menurut aku ini acara keren banget. Dan jangan lupa, nantikan kita di Kampus Merdeka Fair di kota selanjutnya. Indonesia, Jaya! Terima kasih. Terima kasih.